Sosok Sifeng dan Huoyu melesat cepat di hutan bersalju. Menurut peta kulit binatang, mereka bergegas menuju daerah terlarang, dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, Sifeng dan Huoyu merasakan aura aneh pada saat bersamaan. Huoyu membuka mulutnya dan bertanya kepada Sifeng, Bos, apakah Anda merasakan udara di sekitar semakin dingin? Maksud saya dingin seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Huoyu, Sifeng menambahkan, Aku tahu apa yang kamu bicarakan. Itulah rasa dingin yang dipancarkan oleh undet. Ya ya, itu benar, itulah aura dinginnya. Huoyu menganggup cepat dan berkata, Aku sudah merasakannya sejak lama. Sekarang, kita dikelilingi oleh undet. Dengan level undet ini, kekuatan jiwamu masih terlalu lemah. Wajar jika Anda tidak dapat melihatnya. Sifeng berkata dengan acuh tak acuh. Mayat hidup yang tidak menghilang setelah kematian makhluk hidup. Dan, ada banyak dari mereka yang mengelilingi kita. Mendengar kata-kata Sifeng, Huoyu terkejut dan berkata dengan heran. Meskipun Huoyu tidak tahu banyak tentang makhluk hidup yang tidak mati, dia tahu bahwa setelah kematian makhluk hidup, jiwanya akan cepat menghilang antara langit dan bumi. Jika jiwa tidak menghilang, itu adalah kombinasi dari segala macam kejadian yang tidak terduga. Pada dasarnya, itu sangat jarang terjadi. Namun, pada saat ini, menurut Sifeng, mereka dikelilingi oleh makhluk undet yang tak terhitung jumlahnya. Area terlarang, begitu banyak makhluk hidup yang mati, sepertinya itu ada hubungannya dengan daerah khusus ini. Saat ini kita bahkan belum mencapai kawasan terlarang, dan lingkungan sudah seperti ini. Huoyu bergumam pada dirinya sendiri sambil terus merasakan aura dingin makhluk undet di sekitar mereka. Area terlarang, yang legendaris telah menjadi area terlarang karena penatua tertinggi tanah suci api telah menghilang secara misterius. Oleh karena itu, para murid tanah suci api lebih takut pada daerah terlarang daripada orang biasa. Sekarang, situasi aneh telah terjadi bahkan sebelum mereka mencapai daerah terlarang. Hal ini membuat ekspresi Huoyu menjadi sangat serius. Pada saat ini, Sifeng membuka mulutnya lagi dan berkata kepada Huoyu, kamu mengembangkan kekuatan api yang membakar. Kekuatanmu sebenarnya adalah kutukan bagi jiwa-jiwa yang mati. Ben Sao belum pernah melihat mayat hidup tingkat tinggi. Yang terkuat hanyalah dewa setengah bintang dua. Meskipun mereka telah mengepung kita, dengan kehadiranmu, mereka tidak akan berani mendekati kita bahkan jika kau berdiri diam. Ah, benarkah, bos? Tampaknya Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa. Setelah Huoyu mengatakan ini kepada Sifeng, dia menyadari bahwa dia sedang berbicara omong kosong. Jika, iblis ini tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa, bagaimana dia bisa membiarkan jiwanya menderita siksaan yang begitu menyiksa? Bagaimana dia bisa mengeluarkan jiwa orang aneh jelek itu dan membuatnya mengeluarkan gelombang jeritan sedih dan menegangkan? Dia akhirnya mengerti apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Secara bertahap, Huoyu menyadari bahwa saat dia dan Sifeng semakin dekat ke area terlarang, aura dingin dari jiwa-jiwa yang mati menjadi semakin pekat. Dia teringat apa yang dikatakan Sifeng kepadanya. Karena kekuatan apinya yang membakar adalah kutukan bagi jiwa-jiwa mayat hidup ini, dan mereka bahkan tidak berani mendekatinya, lalu bagaimana jika dia menggunakan apinya untuk membakar mereka? Memikirkan hal ini, tubuh Huoyu langsung bergetar. Tiba-tiba, api yang sangat liar dan ganas meletus dari tubuh Huoyu. Tiba-tiba api itu membakar ke segala arah saat melonjak dan membakar. Hmm, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, Sifeng berteriak pelan dan berkata kepada Huoyu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Ben Sao akan mengurus jiwa-jiwa yang sudah mati ini. Ben Sao menyimpannya sampai sekarang karena dia punya kegunaan untuk mereka. Saat Sifeng mengeluarkan teriakan pelan ini, pedang guntur haus darah di tangannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, Sifeng menebas ke depan dengan pedangnya, hancurkan. Esensi pedang yang tak terlihat dan kuat muncul di bawah pedang Sifeng. Suara gemuruh samar-samar bergema di hutan salju. Tepat saat Sifeng menebas dengan pedangnya, api dahsyat yang keluar dari tubuh Huoyu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Huoyu, yang tenggelam oleh nyala api, muncul kembali. Melihat setan, itu memadamkan api yang telah diaktifkannya, Huoyu buru-buru menoleh untuk menatapnya, wajahnya penuh kebingungan. Mengaum, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat dari seekor binatang buas. Kemudian, seekor binatang buas yang sangat besar yang diselimuti oleh petir putih bangkit dari pedang petir haus darah. Itu adalah roh pedang dari pedang guntur yang haus darah, binatang guntur yang haus darah. Binatang Swayin kini telah sepenuhnya menyatu dengan sumber petir ilahi. Selain aura yang sangat dingin, petir putih terus menyambar tubuhnya, memancarkan aura petir yang tak tertandingi. Binatang Swayin menampakkan wajah yang ganas dan meraung marah ke langit. Begitu binatang Swayin muncul, Sifeng melihat jiwa-jiwa mati yang mengelilinginya dan Huoyu langsung mengeluarkan teriakan alarm yang kacau. Jelas, mereka secara naluriah merasa takut ketika melihat binatang Swayin yang bahkan lebih ganas dan ganas dari mereka. Banyak jiwa mati yang awalnya mengelilingi mereka mulai mundur. Itu dia lagi, itu roh pedangnya, seru Huoyu sambil menatap binatang Swayin yang muncul dari pedang guntur haus darah. Huoyu telah melihat roh pedang dari pedang Sifeng di hutan belantara Gunung Luo. Namun pada saat ini, roh pedang seharusnya tetaplah roh pedang yang sama. Namun, auranya benar-benar berbeda dari hari itu, sama seperti pedang di tangan Sifeng. Faktanya, Huoyu selalu ingin bertanya apa yang ditemui, iblis, selama dia berkultivasi di ruang itu. Beberapa waktu lalu, iblis tiba-tiba bertanya kepadanya tentang Dewa Petir Berjubah Putih. Huoyu curiga bahwa petir putih itu mungkin ada hubungannya dengan Dewa Petir Berjubah Putih. Melolong, 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 jiwa-jiwa mati yang tidak dapat dilihat oleh Huoyu menjadi sangat kacau karena kemunculan binatang Swayin pada saat ini. Mereka mengeluarkan tangisan sedih. Sebagian besar dari jiwa-jiwa yang mati ini adalah binatang buas ketika mereka masih hidup. Tangisan sedih yang mereka keluarkan terdengar seperti tangisan sedih binatang buas dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, binatang Swayin membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan dua baris taringnya yang tajam dan ganas. Tiba-tiba, ia menarik nafas. Melolong, melolong, ah, melolong, ah. Seketika, tangisan duka menjadi semakin keras. Jiwa-jiwa yang mati, dibawah kekuatan binatang Swayin, terbang tak terkendali. Dari segala arah, jiwa-jiwa yang mati menyerbu ke arah binatang Swayin yang muncul di langit. Inilah alasan mengapa si Feng menghentikan Huoyu membakar jiwa-jiwa yang mati dengan api mengamuknya. Bagi orang lain, jiwa yang mati itu aneh dan suram, dan membuat orang merasa tidak nyaman. Namun, bagi si Feng dan binatang Swayin, jiwa yang mati adalah energi yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka. 1192 Binatang bulan berdarah, yang bersinar dengan kilat putih, bagaikan seekor paus yang sedang menghisap air. Di bawah hisapannya yang gila, makhluk-makhluk undet yang berjejalan rapat menyerbu ke arahnya dari segala arah seperti gelombang pasang. Mengaum. Tiba-tiba, Blutsadebis mengeluarkan raungan marah lainnya. Tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba memancarkan petir putih yang dahsyat ke segala arah. Segera, petir putih yang keluar dari Blue Dimunbis berubah menjadi lautan petir putih. Bahkan tubuh Blue Dimunbis langsung tenggelam dalam lautan petir putih. Jiwa mati dari binatang ganas yang melonjak menuju binatang bulan berdarah langsung ditelan oleh lautan petir putih. Si Feng sudah merasakan bahwa jiwa-jiwa mati dari binatang buas yang telah terhisap ke dalam lautan petir putih sedang dihancurkan dan diubah menjadi kekuatan jiwa yang paling murni. Awalnya, mereka telah menjadi jiwa mati setelah kematian. Hari ini, setelah bertemu Si Feng dan binatang bulan berdarah, mereka bahkan tidak bisa menjadi jiwa mati lagi. Mereka semua berubah menjadi abu dan lenyap sama sekali dari dunia ini. Segera, jiwa-jiwa mati dihancurkan oleh lautan petir putih. Lautan petir putih yang menyebar ke segala arah kini menyatu menuju pusat lautan petir putih. Lautan petir putih itu kembali ke arah binatang bulan berdarah. Binatang bulan berdarah yang sebelumnya tenggelam oleh lautan petir putih itu muncul kembali dan terus bersinar dengan petir putih. Mengaum. Setelah menelan semua jiwa mati, binatang bulan berdarah meraung lagi. Si Feng tahu dari raungannya bahwa binatang bulan berdarah masih lapar. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah binatang bulan berdarah. Dia tersenyum dingin dan berkata, Baiklah, kembali ke pedang. Ben Sao tahu bahwa nafsu makanmu semakin membesar, tetapi kamu baru saja menghabiskan semua makanan. Tunggu lain kali. Mengaum. Mendengar perkataan Si Feng, binatang bulan berdarah itu meraung lagi. Meskipun masih lapar, ia tetap menuruti perintah Si Feng. Tubuhnya yang besar, yang bersinar dengan kilat putih, tampak menyusut dengan cepat saat ini. Akhirnya, ia kembali ke pedang petir haus darah. Setelah binatang bulan berdarah kembali, Si Feng menoleh dan berkata kepada Huoyu, Baiklah, mari kita lanjutkan. Menurut peta, kita seharusnya bisa mencapai area terlarang setelah berjalan beberapa saat. Baru saja, ketika Blutsadebis muncul, ia mengeluarkan raungan marah dan mengeluarkan lautan petir putih. Meskipun Huoyu tidak bisa melihat binatang buas ganas itu, dia sudah tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, dia mengangguk ke Si Feng dan berkata, Ayo pergi. Meskipun Si Feng mengatakan bahwa mereka hanya akan menuju ke pinggiran, daerah terlarang, dan tidak memasukinya, ekspresi Huoyu menjadi serius lagi. Kemudian, kedua sosok itu melintas di hutan salju dan terus melintas ke arah area terlarang. Tak lama kemudian, sosok Si Feng dan Huoyu berhenti bersamaan. Keduanya berhenti di depan lempengan batu besar berwarna salju pada saat yang bersamaan. Tablet batu berwarna salju itu tingginya sekitar 7 hingga 8 meter, dan empat kata kuno dan rumit yang terukir di atasnya sangat menarik perhatian. Tanah terlarang di hutan salju. Sepertinya hutan salju terlarang yang dirumorkan ada tepat di depan kita. Melihat tablet batu dan empat kata menarik di atasnya, Si Feng bergumam pelan. Kemudian, Si Feng menatap dunia di balik prasasti batu berwarna salju, yang disebut sebagai tanah terlarang hutan salju. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya juga menyelidikinya. Di permukaan, tanah terlarang di hutan salju tampak persis sama dengan area lain di hutan salju, seperti yang dilihat Si Feng dan Huoyu. Namun, ketika kekuatan jiwa Si Feng hendak memasuki tanah terlarang di hutan salju, tiba-tiba, kekuatan tak kasat mata dan misterius muncul dan menghalangi kekuatan jiwa Si Feng. Ia sama sekali tidak bisa memasuki tanah terlarang di hutan salju. Tanah terlarang ini benar-benar terkenal. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya tidak dapat memasukinya sama sekali. Pada saat ini, Huoyu mengalihkan pandangannya dari tanah terlarang hutan salju dan menatap lagi ke arah prasasti batu besar berwarna salju. Di tablet batu, selain empat kata yang menarik perhatian, ada juga baris kata-kata kecil yang terukir di atasnya. Entahlah alasannya, semua iblis besar di hutan bersalju ini mati secara misterius dalam semalam. Dewa Bintang Sembilan Huocan dari Tanah Suci Api memasuki hutan salju untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, dia tidak pernah kembali, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau masih hidup. Oleh karena itu, tempat ini ditetapkan sebagai tanah terlarang dan prasasti ini didirikan sebagai pengingat bagi generasi mendatang. Siapapun yang melihat prasasti ini harus berpikir dua kali. Jika Anda tidak memiliki kekuatan absolut, jangan memasukinya. Pikirkan dua kali, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat prasasti batu berwarna salju dan kata-kata kecil di atasnya. Apa yang tertulis di loh batu itu mirip dengan apa yang dikatakan Huoyu sebelumnya. Paman Senior Huocan, Si Feng bergumam sambil menatap Huoyu di atas prasasti batu berwarna salju. Kemudian, Si Feng melihat tanah suci api dan tiba-tiba berlutut di depan tanah terlarang di hutan salju. Seorang tetua tanah suci api telah menghilang di sini, dan tempat ini hampir menjadi kuburan tetuanya. Sebagai seorang junior, wajar baginya untuk berlutut. Setelah menghilang selama bertahun-tahun tanpa kabar apapun, bahkan orang-orang di tanah suci api mungkin tidak memiliki harapan bahwa sesepu itu masih hidup. Kemudian, Huoyu berteriak ke arah tanah terlarang di hutan salju, murid generasi ke-3288 dari tanah suci api, Huoyu, sedang melewati tempat ini. Saya secara khusus membungku kepada Paman Senior saya Huocan. Selagi dia bicara, kepala Huoyu menunduk dalam ke tanah. Setelah membungku, Huoyu mengangkat kepalanya dan terus menatap tanah terlarang hutan salju. Kemudian, dia perlahan berdiri. Sifeng berkata, Apa, aku baru saja merasa kamu ingin memasuki tanah terlarang ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mendengar kata-kata Sifeng, Huoyu perlahan menoleh dan berkata kepada Sifeng dengan ekspresi terkejut, Aku tidak menyangka kamu bisa merasakan ini. Namun kemudian, Huoyu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Paman Senior Huocan bukanlah orang yang sederhana. Kehidupannya luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di tanah suci api semuanya tumbuh besar dengan mendengarkan legenda Paman Senior saya Huocan. Pada akhirnya, legendanya berakhir di sini. Waktu aku masih muda, aku pernah menepuk dadaku dan berkata bahwa suatu hari nanti, aku akan mencari tahu apa yang terjadi pada Paman Senior Huocan di tanah terlarang. Mengapa orang sekuat dia menghilang? Baru saja, aku teringat apa yang kukatakan saat aku masih muda. Aku benar-benar ingin masuk dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun, aku sudah tenang. Setelah tenang, aku menjadi pengecut. Faktanya, saya tidak berani memasuki tanah terlarang di mana bahkan Paman Senior Huocan pun hilang. Sifeng merasa bahwa saat ini, Huoles berbeda dari sebelumnya, dan dia menjadi sangat serius dan hikmat saat berbicara padanya. 1193 Firi Desiree masih menatap hutan salju di area terlarang saat ekspresi mengejek dirinya perlahan memudar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Sifeng mengabaikan putra suci hasrat berapi-api ini, sebaliknya, dia perlahan duduk di depan prasasti seputih salju sambil memejamkan mata. Yang perlu dilakukan Sifeng sekarang adalah menunggu. Dia bisa menunggu kedamaian di hutan belantara es dan salju. Atau menunggu bajingan tua dari klan Han datang ke sini. Jika demikian, dia pasti akan menderita meskipun bajingan tua itu sangat kuat. Sifeng berpikir dengan gala ketika dia berpikir bahwa Bestar tua dari klan Han benar-benar akan datang ke sini. Sifeng telah memindai topografi wilayah ini dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, Sifeng sudah mengetahuinya dengan baik. Alam liar es dan salju. Ark! 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 Teriakan menyedihkan terdengar satu demi satu. Seluruh padang gurun es dan salju dipenuhi dengan bau darah yang kuat, yang tidak dapat dibubarkan bahkan oleh angin kencang dan salju. Di tengah hutan belantara es dan salju, Han Wei, kepala klan Han, berdiri di kehampaan dengan bangga. Dengan jubah seputih salju, rambut panjang seputih salju dan kumis seputih salju, Han Wei menatap ke bawah ke arah padang gurun es dan salju dengan tata pandingin. Jubah seputih saljunya berkibar kencang di terpa angin dan salju, terus-menerus mengeluarkan suara, Sush! 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 Cucu kesayangannya, Han Xiao, telah meninggal. Bisa dikatakan bahwa penjahat itu telah membunuh garis keturunan Han Wei. Sekalipun semua makhluk hidup di alam liar es dan salju terbunuh, kebencian Han Wei tidak akan pernah hilang. Dalam hati Han Wei, bagaimana semut-semut ini bisa dibandingkan dengan cucunya yang sangat berharga. Saat itu, tokoh dikdaya klan Han keluar dari hutan belantara es dan salju dan tiba di depan Han Wei dalam sepersekian detik. Lalu, dia berteriak ke arah Han Wei dengan hormat, kepala. Mendengar suara itu, Han Wei mengalihkan pandangannya dari hutan belantara es dan salju sambil bertanya dengan suara teredam, apakah kau sudah menemukan jalang es? Tokoh kuat dari klan Han menjawab dengan hormat, kami telah mencari di seluruh hutan belantara es dan salju, tetapi kami tidak menemukan jejak si jalang es. Mendengar itu, Han Wei bertanya dengan suara teredam sekali lagi, kamu tidak menemukannya. Tetapi pada saat ini, sangat jelas terlihat bahwa wajah Han Wei yang awalnya sedingin es telah berubah menjadi lebih dingin. Semua orang tahu bahwa Lady Ice memiliki Ice Desolate Mirror yang misterius. Selama dia mengaktifkan Ice Desolate Mirror, dia bisa melihat semuanya di hutan belantara es dan salju. Han Wei telah membunuh begitu banyak orang di hutan belantara es dan salju, namun, dia masih belum menemukan pembunuh cucu kesayangannya. Oleh karena itu, Han Wei memimpin anak buahnya untuk membunuh dan memasuki kota es dan salju yang terpencil. Dia membunuh nyonya es dan menggunakan cermin es terpencil miliknya untuk menemukan orang itu. Sementara itu, Han Wei berbicara sekali lagi kepada para ahli dari klan Han di hadapannya, kalian semua, berpencar dan cari. Entah kita menemukan bajingan kecil itu, atau kita menemukan perempuan jalan es itu. Ya, saya mengerti. Pakar klan Han buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Han Wei. Setelah itu, sosok di hadapan Han Wei melintas dan lenyap. Setelah para petinggi klan Han pergi, Han Wei kembali menatap kota belantara es dan salju. Kini, kota belantara es dan salju dipenuhi darah dan mayat. Kota kuno seputih salju itu diwarnai merah di mana-mana. Itu adalah neraka, terlalu mengerikan untuk dilihat. Han Wei, saat itu, suara gemuruh yang bermartabat terdengar dari langit seputih salju. Hem, ketika Han Wei mendengar teriakan bermartabat itu, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dalam sepersekian detik, wajah bermartabat Han Wei berubah serius. Sekarang dia, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, tampak serius, sepertinya orang itu tidak biasa. Siapa di sana? Han Wei tiba-tiba meraung ke arah langit. Han Wei, kau membunuh orang-orang tak bersalah di hutan belantara es dan salju. Apakah benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di hutan belantara es dan salju? Tak lama setelah raungan agung itu, sebuah kekuatan tak kasat mata yang dahsyat turun dari langit dan menyelimuti Han Wei dalam sepersekian detik. Merasakan kekuatan yang kuat, Han Wei membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi terkejut. Tak lama setelah itu, dia meraung, kekuatan sedingin es. Kekuatan besar di Ice and Snow Wilderness. Mungkinkah rumor itu benar? Kamu benar-benar belum mati. Han Wei, dan bahkan seluruh keluarga Han, mengembangkan kekuatan es. Oleh karena itu, Han Wei segera merasakan bahwa kekuatan yang menyelimuti mereka juga merupakan kekuatan es. Han Wei juga sepertinya mengenali siapa orang ini dari kekuatan ini. Ha, pada saat ini, Han Wei tiba-tiba menjerit marah ke arah langit. Dia membuka mulutnya yang besar dan segera melontarkan badai es yang liar dan dahsyat yang menyapu langit. Tak lama kemudian, dua kekuatan es yang ganas itu bertabrakan satu sama lain. Dalam sepersekian detik, kekuatan kiamat muncul di kehampaan di atas kota gurun es dan salju. Dua kekuatan es yang dahsyat itu tampaknya mampu membekukan dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Bahkan tokoh dikdaya klanhan di kota hutan belantara es dan salju tiba-tiba berhenti saat mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap ke langit dengan tatapan tercengang. Tabrakan dahsyat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan mereka jarang lihat. Namun, kekuatan kiamat menghilang secepat datangnya. Pada saat ini, tubuh Han Wei sedikit bergetar sementara semua kekuatan di atasnya menghilang. Setelah sekian tahun, aku tidak pernah membayangkan kalau kau bisa mencapai tingkat seperti itu. Han Wei berseru ke arah langit sekali lagi. Tak lama setelah Han Wei selesai bicara, terdengar suara, Han Wei, kamu juga sama. Han Wei, suruh anggota klanhanmu berhenti. Saya pikir saya memenuhi syarat untuk meminta Anda berhenti. Kamu memenuhi syarat, Han Wei mengangguk, menyetujui perkataan pria di langit itu. Aku, Han Wei, menghormatimu. Tak lama kemudian, suara Han Wei yang nyaring seperti lonceng bergema di seluruh kota belantara es dan salju. Semua anggota klanhan, dengarkan perintahku, hentikan sekarang juga. Setelah perintah Han Wei, semua anggota klanhan di kota belantara es dan salju mematuhinya sekaligus. Ada seorang pemuda dari klanhan yang awalnya mencekik leher seorang wanita muda. Ketika dia mendengar perintah Han Wei, dia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan kelima jarinya tidak lagi mencekik wanita itu. Hem, pemuda dari klanhan itu mendengus menghina sambil dengan santai melemparkan wanita muda itu dengan tangan kanannya. Han Wei, aku sudah memahaminya. Aku juga mengerti kenapa kamu membunuh begitu banyak orang di hutan belantara es dan salju kali ini. Han Wei membunuh begitu banyak orang tak bersalah di hutan belantara es dan salju. Namun, orang ini mengatakan bahwa dia memahami Han Wei. Berdasarkan kata-katanya yang acu tak acu, sepertinya makhluk-makhluk hidup itu tidak lebih dari semut di mata para pembangkit tenaga listrik ini. Di sisi lain, sepertinya alasan dia bergerak untuk menghentikan Han Wei hanyalah karena Han Wei telah membunuh tanpa pandang bulu di tempatnya berada dan tidak memberinya muka. 1194 Di mata para penguasa, makhluk lain seperti anjing atau semut. Awalnya, dia mengira ahli misterius yang turun dari langit itu datang untuk membalas dendam kepada mereka yang telah meninggal. Namun sekarang, dia berkata bahwa dia mengerti pembantaian tak pandang bulu yang dilakukan Han Wei terhadap orang-orang tak berdosa. Sungguh menyedihkan dan konyol. Apakah ini pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di alam puncak? Han Wei, sekarang setelah kau memberiku muka, aku akan memberimu bantuan. Tepat saat suara di langit terdengar lagi, sebuah gambaran besar es dan salju tiba-tiba muncul di langit. Gambarnya kabur pada awalnya. Namun, pada detik ini, gambar buram berputar seperti pusaran air dan menjadi sangat jelas. Dalam gambar tersebut, terlihat hutan es dan salju di luar kota es dan salju. Sosok muda sedang duduk bersila di dalam hutan. Bajingan kecil, itu bajingan kecil ini. Han Wei langsung mengenali orang dalam gambar itu. Orang ini, Han Wei akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Dialah yang telah menyiksa dan membakar cucu kesayangannya hingga mati dengan api berdarah. Hutan es dan salju. Ternyata bajingan kecil ini bersembunyi di hutan es dan salju. Ketika dia melihat pembunuh cucunya, emosi yang selama ini ditekan Han Wei tiba-tiba meledak, dan dia mengeluarkan raungan yang marah bagaikan singa. Raungannya bergema di langit. Bersamaan dengan raungan murka Han Wei, udara antara langit dan bumi tampak seperti air mendidih, bergetar hebat, mendidih, dan bergulung-gulung. Kota es dan salju di bawah Kemudian, Han Wei melihat sebuah prasasti besar berwarna salju di gambar tersebut, yang di atasnya terdapat beberapa kata yang menarik perhatian, area terlarang di hutan es dan salju. Di pinggiran kawasan terlarang hutan es dan salju, Si Feng telah duduk di depan prasasti besar berwarna salju selama dua hari dua malam. Dalam dua hari ini, Si Feng telah berkultivasi dengan mata tertutup. Sedangkan untuk putra suci berapi-api, Huo Yu, selama dua hari ini, dia telah menatap area terlarang. Dia berdirita bergerak, seolah-olah dia telah membatu. Eh, pada saat ini, suara kejutan lembut terdengar dari mulut Si Feng. Si Feng tampaknya telah menemukan sesuatu yang aneh, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Setelah membuka matanya, Si Feng tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Punggungnya menghadap kelempengan batu berwarna salju dan area terlarang di hutan liar. Kemudian, Si Feng menunduk dan menatap tanah di bawahnya. Gerakan aneh yang ditemukan Si Feng tadi berasal dari bawah tanah. Kemudian, tatapan Si Feng beralih ke tanah di depannya. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak cepat di tanah. Terlebih lagi, benda di bawah tanah ini memberinya perasaan dingin dan akrab. Itu dia, hal ini benar-benar ditakdirkan untuk Ben Sao. Dulu, Tuan Muda Ben tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hari ini, Tuan Muda Ben akan membukanya dan melihatnya. Saat Si Feng berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sosok yang duduk bersila dengan kepala menunduk itu langsung menghilang. Ketika Si Feng muncul kembali, dia sudah berada jauh. Pada saat ini, Si Feng mengangkat kaki kanannya. Tiba-tiba, guntur iblis hitam yang dahsyat meledak dari kakinya. Kemudian, Si Feng menghentakkan kaki ke tanah di bawahnya. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari bawah kaki Si Feng. Hentakan Si Feng menyebabkan gempa besar di kawasan hutan bersalju tempat Si Feng berada. Pada saat ini, kaki Si Feng telah berubah menjadi area hampa. Hentakan kaki Si Feng tadi telah menciptakan lubang bundar yang sangat besar. Di dalam lubang bundar, Si Feng melihat benda seputih salju yang memancarkan aura dingin dan suram. Ini adalah peti mati. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Si Feng berada di laut menuju ke Kaisaran Kabut Langit, dia berada di kapal dagang gedung pedagang jutaan harta karun dan bertemu dengan kapal legendaris di laut, kapal hantu. Si Feng dan Si Jinsuai memasuki lapisan bawah kapal hantu dan melihat peti mati putih misterius. Itu adalah peti mati yang sama dengan tempat Si Feng berada saat ini. Hari itu, Si Feng tersedot ke dalam ruang gelap oleh lubang gelap dan menemukan peti mati ini di ruang gelap. Ia bertabrakan dengan sumber semua makhluk hidup lagi dan menciptakan lubang hitam yang mengarah ke benua gurun. Saat itu, peti mati ini telah memasuki benua wastelen sebelum Si Feng. Tanpa diduga, ia bertemu Si Feng lagi di sini hari ini. Peti mati putih misterius itu seperti senjata suan. Entah ada roh senjata di dalamnya, atau makhluk di dalam peti mati itu tidak mati dan telah mengendalikan peti mati itu selama ini. Namun, Si Feng, yang memusatkan seluruh perhatiannya pada peti mati putih, tidak dapat melihat tingkat peti mati senjata suan ini. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kualitas peti mati ini telah lama melampaui ranah Si Feng. Kedua, peti mati misterius ini terbuat dari bahan surgawi dan harta karun duniawi yang istimewa. Tidak peduli apa alasannya, Si Feng sudah lama ingin membuka peti mati di kapal hantu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Dia tidak memiliki kekuatan ini di masa lalu, tetapi hari ini, Si Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, sosok Si Feng sudah bergerak cepat menuju peti mati putih mengerikan di lubang besar di bawah. Pedang petir yang khas darah, bersinar dengan kilat putih yang ganas, telah muncul di tangan Si Feng. Meskipun Si Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia tetap tidak berani gegabu menghadapi peti mati misterius yang tidak bisa dia lihat. Peti mati ini awalnya bergerak di dalam tanah. Siapa sangka peti mati ini akan diledakkan oleh seseorang? Pada saat ini, peti mati itu tampak marah atas gangguan Si Feng. Ia bergegas dan dengan keras memukul Si Feng yang sedang bergegas turun. Bagus. Kamu telah menyelamatkan Ben Sao dari banyak masalah. Melihat peti mati yang berlari ke arahnya alih-alih melarikan diri, Si Feng tersenyum dingin dan berkata. Si Feng dan peti mati putih dengan cepat bertemu. Pada saat ini, Si Feng mengumpulkan pedangnya yang paling kuat dan dengan kasar menebas peti mati putih itu. Ledakan. Kekuatan kuat saling bertabrakan, dan suara ledakan lainnya terdengar di area tersebut. Kemudian, peti mati putih, yang tidak sekuat Si Feng, terkena pedang Si Feng dan jatuh dengan cepat ke tengah lubang bundar. Kekuatan ini biasa saja, Si Feng berpikir sendiri sambil melihat peti mati putih yang jatuh dengan cepat. Kekuatan yang baru saja ditabrakan peti mati itu kepadanya hanya setara dengan kekuatan senjata semi-ilahi bintang 1. Itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Si Feng saat ini. Namun, Si Feng tidak mengabaikan fakta bahwa meskipun kekuatan peti mati itu lemah, peti mati itu tidak patah karena serangan pedangnya yang paling kuat. Itu sebenarnya, utuh. 1195 Peti mati berwarna putih pucat itu begitu keras sehingga serangan habis-habisan Si Feng pun gagal meninggalkan bekas di atasnya. Peti mati itu jatuh ke tengah lubang raksasa. Saat Si Feng mengejarnya, dia tiba-tiba berteriak, meledak. Ledakan, 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 boom, tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar. Satu demi satu, petir iblis hitam keluar dari peti mati putih pucat itu. Dalam sekejap, mereka membentuk lautan petir iblis hitam. Peti mati putih pucat itu langsung tenggelam di lautan petir iblis. Serangan pedang yang Si Feng lepaskan dengan sekuat tenaga barusan mengandung kekuatan, sembilan petir muncul. Di bawah kendali Si Feng, sembilan petir gelap yang menebas peti mati itu meledak dengan ledakan keras. Seperti peti mati, lautan petir iblis yang menenggelamkan peti mati itu terus berjatuhan ke dasar lubang. Kemudian, lautan Devil Thunderbolt dengan keras membombardir pusat lubang raksasa. Boom, 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 boom. Tanah yang tadinya sunyi, sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Si Feng yang mengejar peti mati itu telah mencapai puncak lautan petir iblis. Saat Si Feng tiba, lautan iblis halilintar mulai melemah dan surut. Peti mati berwarna putih pucat mengjulang di lautan Devil Thunderbolt. Apa? Terbuat dari apakah benda ini sebenarnya? Saat lautan iblis halilintar terus menghilang, Si Feng berseru ketika dia melihat peti mati itu lagi. Peti matinya masih utuh setelah dihujani oleh lautan petir iblis dengan begitu dahsyatnya. Mencoba melarikan diri, Si Feng melihat peti mati itu tiba-tiba bergerak, seolah ingin tenggelam ke dalam tanah di bawahnya. Tapi sekarang setelah dia melihatnya lagi, bagaimana Si Feng bisa membiarkannya pergi tanpa melihat apa yang ada di dalamnya? Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos seperti ini? Cakar tulang putih Jeyu, Si Feng berteriak lagi dengan suara rendah. Dia membentuk cakar dengan tangan kirinya dan menggenggam peti mati di bawah. Segera setelah itu, cakar tulang putih besar muncul di atas peti mati dan menyelimutinya. Pada saat berikutnya, cakar tulang putih itu tiba-tiba mencengkram peti mati yang mencoba lolos ke dalam cakar itu. Peti mati ini hanya memiliki kekuatan setengah Dewa Bintang 1. Kekuatan setengah Dewa Bintang 2 Si Feng dan cakar tulang Jeyu sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Peti mati itu bergetar hebat dan meronta-ronta di cakar tulangnya. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, cakar tulang putih besar itu masih menahannya dengan kuat. Di bawah kekuatan cakar tulang, ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pada saat ini, sosok Si Feng telah tiba di depan peti mati putih. Melihat peti mati yang bergetar hebat, dia mendengus menghina. Huff, Ben Sao ada di sini, tapi kamu masih menolak untuk bersikap baik. Kamu cari masalah. Kamu cari gara-gara. Sambil mendengus, Si Feng mengepalkan tangan kirinya dan meninju peti mati. Ledakan, tinju Si Feng bertabrakan dengan peti mati. Peti mati pucat itu bergetar hebat lagi di bawah pukulan Si Feng. Pada saat ini, petir putih melintas di tangan kanan Si Feng. Setelah mengetahui kekuatan peti mati ini, dia tidak perlu menggunakan pedang guntur yang haus darah. Dia bisa mengatasinya dengan tangan kosong. Oleh karena itu, Si Feng mengubah pedang guntur haus darah kembali menjadi pola petir putih. Pada saat ini, tangan kanan Si Feng mengepal dan meninju peti mati itu lagi. Sekarang peti mati itu telah ditangkap oleh cakar tulang putih Jeyu miliknya, peti itu tetap tidak mau bergerak. Si Feng akan memukulinya sampai peti itu bergerak. Ledakan, 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 satu demi satu pukulan membombardir peti mati itu dengan keras. Semburan ledakan bergema di daerah tersebut. Pada saat ini, tangan Si Feng tiba-tiba memegang rat tutup peti mati pucat itu. Dengan gerakan tangannya yang tiba-tiba, Si Feng hendak langsung mengangkat tutup peti mati. Tiba-tiba, kekuatan seberat gunung datang dari tangan Si Feng. Dia tidak menyangka tutup peti mati bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Hah! Si Feng berteriak keras. Dia berubah dari mengangkat menjadi mendorong, menggunakan seluruh kekuatan di tangannya. Retak! Di bawah dorongan kuat Si Feng, tutup peti mati itu terbuka sedikit, mengeluarkan suara keras dan memperlihatkan celah. Ini, 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 ini. Saat tutup peti mati dibuka, wajah marah Si Feng tiba-tiba berubah. Matanya terbelalak dan wajahnya dipenuhi kengerian luar biasa. Aura yang sangat agung dan kuat merembes keluar dari celah kecil seperti jarum ditutup peti mati. Si Feng merasa bahwa dia sangat lemah dan tidak berarti di bawah aura itu. Di bawah aura ini, dia merasa aura itu dapat menghancurkannya secara instan dan mudah. Cakar tulang putih Jeyu yang menahan peti mati telah menghilang di bawah aura ini. Aura ini tampaknya tidak ada di dunia ini. Si Feng hanya melihat aura kuat semacam ini di gua api ketika kaisar dewa api bertarung dengan Xiaomi yang memegang pedang dewa sejati. Apakah, apakah ini benar-benar aura alam dewa sejati? Mungkinkah peti mati ini berisi sisa-sisa dewa sejati kuno dari benua Tianheng? Memikirkan hal ini, tangan Si Feng tiba-tiba bergerak lagi dan menarik tutupnya dengan sekuat tenaga. Retakan, dengan kekuatan penuh Si Feng kali ini, tutup peti mati bergerak sedikit dan ditutup oleh Si Feng. Si Feng begitu dekat dengan aura yang keluar dari peti mati. Semakin dia merasakan auranya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah dia akan mati lemas, seolah-olah dewa kematian sedang mencekiknya dan dia akan mati kapan saja. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Fiuh! 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 Huf! Setelah menutup peti mati, Si Feng terengah-engah dan dia diam-diam bersuka cita dalam hatinya. Dia merasa jika tutup peti mati dibuka lebih jauh, dia akan mati di bawah aura ini. Benar, dewa sejati bonehai, bahkan bonehai yang telah mencapai level ini dalam legenda kuno memiliki aura yang begitu kuat. Menatap peti mati yang tertutup rapat dan mengingat aura tadi, Si Feng masih merasakan ketakutan yang tersisa. Awalnya, dia mengira peti mati ini hanya memiliki kekuatan seorang demigod bintang satu dan keberadaan di dalamnya bukanlah masalah besar. Tapi sekarang, dia tidak menyangka. Ini, aura tadi, Huoyu, putra suci gua api, telah terkejut oleh ledakan suara ledakan itu. Berdiri di tepi kawah besar berbentuk lingkaran, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. 1196 Ketika Huoyu datang, dia melihat Si Feng mengutak atik peti mati itu. Merasakan aura yang sangat kuat yang terpancar dari peti mati, Huoyu secara alami berasumsi bahwa peti mati itu adalah salah satu senjata misterius Si Feng. Dia juga merasakan bahwa aura yang terpancar dari peti mati itu hanya dapat dimiliki oleh senjata dewa sejati yang legendaris. Aku tidak menyangka iblis ini memiliki senjata dewa sejati. Setan, dia melanggar tatanan alam. Peti mati berwarna putih pucat itu, celah yang tadinya terbuka kini tertutup rapat oleh tutup peti mati. Namun, pada saat ini, peti mati itu mulai bergetar hebat lagi. Tangan Si Feng bergetar hebat. Peti mati itu mencoba melepaskan diri dari cengkraman jahat Si Feng lagi. Meskipun tutup peti mati itu mengerikan ketika dibuka, tutup peti mati itu hanya setara dengan senjata setengah dewa bintang satu. Terlebih lagi, Si Feng telah mengetahui bahwa meskipun peti mati itu mungkin memiliki roh senjata, peti mati itu seharusnya tidak dapat membuka tutupnya dengan sendirinya. Jika ia bisa membuka tutupnya sendiri, ia tidak akan melawan sekuat itu. Selama tutupnya dibuka, ia bisa langsung mengubah Si Feng menjadi abu. Ham, memikirkan hal ini, Si Feng tiba-tiba tertawa dan berkata, jika itu masalahnya, maka peti mati ini. Si Feng sepertinya memikirkan sesuatu. Saat ini, tangannya tiba-tiba bergerak lagi. Dia mengangkat peti mati itu dan menempelkannya ke bahu kanannya. Ah! Peti mati pucat itu segera jatuh di bahu kanan Si Feng. Si Feng merasa seolah-olah beban seperti gunung menekan bahunya, seolah seluruh tubuhnya akan hancur. Apalagi peti matinya masih bergetar hebat. Bahu Si Feng tenggelam pada saat ini, dan tubuhnya sedikit tertekuk di bawah tekanan. Ha! Si Feng segera meraung keras. Bang! Kaki kanan Si Feng menghentak tanah dengan keras. Dengan bantuan kekuatan besar di bawah kakinya, tubuh dan bahunya yang bengkok diluruskan kembali. Dalam sekejap, tubuhnya yang bengkok diluruskan. Tangan kanannya menekan keras peti mati pucat itu. Ha! Dengan raungan keras lainnya, Si Feng bergegas membawa peti mati di bahunya. Dia langsung bergegas keluar dari lubang bundar besar dan berhenti di udara. Bos! Melihat Si Feng bergegas keluar dari lubang bundar dengan senjata ilahi, Huoyu buru-buru berteriak. Tubuhnya bergerak dan langsung tiba di depan Si Feng. Tepat pada saat ini, karena begitu dekat dengan senjata dewas sejati yang menyerupai peti mati legendaris, mata Huoyu menatap peti mati itu tanpa berkedip. Bos! Karena kamu memiliki senjata ilahi ini, kamu tidak perlu takut pada lelaki tua dari keluarga Han itu. Meskipun anjing tua Han Wei itu telah mencapai alam setengah dewa bintang sembilan yang legendaris, keluarga Han-nya tidak memiliki senjata dewa sejati, kata Huoyu kepada Si. Baru saja, dia merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh peti mati artefak dewa sejati ini. Di bawah aura itu, bahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa setengah bintang sembilan harus berperilaku. Ini, bagaimanapun, itu adalah senjata dewa sejati yang legendaris. Setelah Huoyu selesai berbicara, Si Feng tidak berbicara untuk beberapa saat. Namun, pada saat ini, Huoyu menunjukkan ekspresi pengertian. Dia berkata kepada Si Feng lagi. Saya mengerti. Lagi pula, ini adalah senjata dewa sejati. Bos, kamu tidak ingin menunjukkannya di depan orang lain dengan mudah, kan? Oleh karena itu, kamu datang ke tanah terlarang hutan salju, yang merupakan tempat paling tak berpenghuni, dan bersiap untuk menggunakan senjata dewa sejati ini untuk membunuh Han Wei tanpa diketahui siapapun. Setelah Huoyu mengatakan ini pada Si Feng, dia tersenyum pada Si Feng. Senyuman ini seolah-olah dia telah memahami pikiran Si Feng dan memamerkan kecerdasannya kepada Si Feng. Setelah Si Feng mendengar kata-kata Huoyu, dia masih tidak berbicara. Namun, matanya sudah menatap wajah Huoyu. Melihat Si Feng memandangnya, Huoyu tersenyum lagi dan berkata, Bos, aku masih ingat apa yang kau katakan sebelumnya. Tidak apa-apa jika anjing tua Han Wei itu tidak datang ke tanah terlarang hutan salju. Jika dia benar-benar berani datang, kau pasti tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Pada saat itu, saya pikir Anda punya beberapa trik. Namun, saya tidak menyangka Anda akan melakukan tindakan sebesar itu. Langkah besar. Setelah mengatakan ini, Huoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat dia berbicara, Huoyu memandangi peti mati pucat yang bergetar hebat di bahu Si Feng dan berkata, Dewa Sejati memiliki roh. Artefak itu memiliki roh. Tampaknya roh artefak ini juga haus akan pertempuran. Sekarang, ia telah merasakan niat pertempuranmu dan gemetar. Dari mana kamu mendapatkan imajinasi yang begitu kuat? Mendengar perkataan Huoyu, Si Feng akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Huoyu terus mengobrol tanpa henti sejak beberapa saat yang lalu. Imajinasinya memang kaya. Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Huoyu, Si Feng tidak lagi memedulikannya. Sambil membawa peti mati, tubuhnya bergerak lagi dan melesat turun ke tanah, ke arah lempengan batu besar berwarna salju. Dengan ledakan, sosok Si Feng jatuh dengan keras di depan tablet batu berwarna salju. Karena peti mati putih pucat di bahunya, kaki Si Feng terbenam dalam ke tanah saat dia mendarat. Setelah Si Feng tiba, Huoyu juga mengikutinya. Dia mendarat di samping Si Feng dan berkata, Bos, apakah spekulasiku salah? Meskipun dia mengatakan ini kepada Si Feng, Huoyu tidak berpikir bahwa spekulasi kuatnya itu salah. Dia hanya berpikir bahwa, Setan, ini sebenarnya sedang mencoba menutupinya. Dia telah sepenuhnya memahami pikirannya. Ia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk menyesatkannya sehingga mengira spekulasinya salah. Oke, diamlah untuk Ben Sao. Si Feng berkata pada Huoyu dengan nada memerintah. Dan semakin Si Feng mengucapkan kata-kata seperti itu, semakin Huoyu merasa bahwa spekulasinya benar. Huff, setan ini menjadi marah karena malu karena aku tahu siapa dia. Huoyu berpikir dalam hati. Tetapi di bawah komando Si Feng, dia tentu saja tidak berani berbicara lagi. Setelah Huoyu tenang, Si Feng perlahan menutup matanya dan mulai menunggu di depan prasasti batu berwarna salju itu lagi. Dan kali ini, Si Feng sudah merasakan bahwa pikirannya gelisah. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kelihatannya, musuh kuat yang ingin membunuh Ben Sao akan segera datang. Si Feng berpikir dalam hati. Tangan kanannya, yang menekan peti mati di bahu kanannya, mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan saat ini. Waktu terus berlalu saat Si Feng menunggu. Dan pada saat ini, tiba-tiba, raungan penuh amarah dan kebencian tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Kecil. Binatang buas. Binatang buas. 1197. Apakah dia di sini? Anjing tua dari keluarga Han. Mendengar raungan marah, Si Feng berkata dengan dingin dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Han Wei. Ketika Huoyu mendengar suara gemuruh, dia langsung berseru. Lagi pula, orang yang datang adalah master tak tertandingi dari alam demigod bintang sembilan, master dari keluarga Han, Han Wei. Lalu, Huoyu juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di tengah angin kencang dan salju, berdirilah sosok perkasa dengan rambut panjang dan jubah putih salju yang berkibar tertiup angin. Sosok itu adalah penguasa keluarga Han, penguasa generasi ini yang tiada taraf, Han Wei. Pada saat ini, wajah Han Wei sangat dingin, seolah-olah ditutupi lapisan es. Dia melotot ke sosok yang membawa peti mati putih di bawahnya. Itu dia, bajingan kecil inilah yang telah membunuh cucu kesayangannya, Han Xiao. Bajingan kecil inilah yang telah memotong garis keturunannya. Bajingan kecil, kau telah membunuh Xiao, Erku. Apa, sudahkah kamu menyiapkan peti mati untuk tubuh rendahanmu? Huh, bagaimana aku bisa membiarkan tubuhmu berada di peti mati? Matilah dulu demi Tuhan ini. Han Wei berkata dengan marah. Kemudian, Si Feng di tanah di bawah segera merasakan kekuatan tak terlihat turun dari langit. Si Feng masih menatap langit dengan dingin dan tidak bergerak, membiarkan kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya. Kemudian, di bawah kekuatan tak kasat mata, Si Feng terbang ke langit. Peti mati, di bawah, Huoyu masih berdiri di tanah di depan prasasti batu seputih salju. Ia menatap langit dan mendengarkan perkataan Han Wei. Ketika Han Wei menyebut peti mati, Huoyu langsung menyeringai dan diam-diam mencibir. Dia bergumam sambil tersenyum, Han Wei, oh Han Wei, jika kamu benar-benar memperlakukan ini sebagai peti mati, maka peti mati ini pasti akan memberimu kejutan besar. Huoyu sangat menantikan untuk melihat ekspresi indah seperti apa yang akan dimiliki Han Wei ketika dia menemukan keunikan peti mati ini. Senjata tingkat dewa melawan master tak tertandingi dari alam demigod bintang sembilan. Anjing tua Han Wei, cucumu yang tidak berguna memang dibunuh oleh Ben Shao. Namun, orang tak berguna itulah yang pertama kali memprovokasi Ben Shao. Dia pantas mati. Si Feng terus mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Han Wei sementara tubuhnya masih di udara di bawah kekuatan tak terlihat. Pantas mati. Si Auerku memprovokasimu, namun kamu membunuhnya, mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan lebih dari sekadar kematian. Bajingan kecil, bahkan sampai saat ini, kamu masih belum bertobat. Sepertinya jika saya tidak mengupas lapisan kulit Anda terlebih dahulu, Anda tidak akan tahu kejahatan besar apa yang telah Anda lakukan. Semakin banyak Han Wei berbicara, semakin dingin nadanya, dan tangannya diam-diam berubah menjadi cakar. Si Feng segera merasakan aura kejam yang dipancarkan dari tubuh anjing tua Han Wei. Sepertinya makhluk tua ini benar-benar ingin mengelupas lapisan kulitnya. Pada saat berikutnya, sosok Si Feng, dengan bantuan kekuatan tak kasat mata, tiba di bawah Han Wei. Tangan kanan Han Wei yang telah berubah menjadi cakar langsung mencengkeram kepala Si Feng. Melihat tindakan Han Wei, seolah-olah ia sedang menangkap kucing atau anjing yang tak berdaya. Namun bagi Han Wei, orang di depannya memang tidak jauh berbeda dengan kucing atau anjing yang tak berdaya. Si Feng menatap tangan yang mencengkeramnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung di tangan itu. Baginya, tangan itu memang seperti lautan yang tak terbatas. Di hadapan kekuatan ini, dia hanyalah sebuah perahu yang kesepian di tengah lautan. Saat tangan itu mendekat, Si Feng menyeringai dengan jijik. Anjing tua ini, apakah dia benar-benar mengira aku selembar kertas? Pada saat ini, teriakan dingin dan rendah keluar dari mulut Si Feng, anjing tua. Karena kaulah yang datang mencari kematian, maka tuan muda ini akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, tangan Si Feng, yang memegang peti mati pucat, tiba-tiba bergetar dengan seluruh kekuatannya. Di bawah guncangan kekuatan penuh Si Feng, suara retakan terdengar dari tutup peti mati. Kekuatan penuh Si Feng telah mengguncang tutup peti mati, memperlihatkan sebuah celah. Senyum dingin di wajah Si Feng menjadi semakin jelas. Pada saat ini, wajah marah Han Wei tiba-tiba berubah. Momentum ini, bagaimana bisa begitu kuat? Mata Han Wei membelalak, dan dia meraung kaget dan tak percaya. Saat tutup peti mati bergerak, cakar kanan Han Wei, yang hendak meraih Si Feng, menanggung beban terberatnya. Pada saat ini, Han Wei tidak punya waktu untuk peduli dengan kepala Si Feng, dan dia tidak peduli dengan kematian cucunya. Dia buru-buru menarik kembali cakar kanannya. Namun, gerakan Han Wei masih terlalu lambat. Cakar kanannya segera meledak di bawah aura yang sangat kuat. Potongan daging berceceran, dan darah merah segar menyembur keluar. Ah, raungan yang sangat menyakitkan dan melengking keluar. Wajah perkasa Han Wei yang awalnya menjadi sangat ganas saat ini. Tangan kanan master alam demigot bintang 9 yang tak tertandingi, yang berisi kekuatan demigot bintang 9, menjadi lumpuh dalam sekejap. Momentum yang meluap dari peti mati itu sungguh menakutkan. Tampaknya benda di dalam peti mati itu memang berada di alam abadi. Han Wei, kau anjing tua, pergilah ke neraka. Hahaha, melihat tangan kanan Han Wei lumpuh, si Feng mencibir padanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Anjing tua ini, penguasa alam demigot bintang 9 yang tak tertandingi, huh. Namun, meskipun si Feng memiliki senyuman di wajahnya, dia merasa tidak enak berada begitu dekat dengan momentum yang meluap dari peti mati. Saat si Feng berbicara dengan nada mencibir dingin, dia menggerakkan tangannya yang memeluk peti mati. Dia mengarahkan celah di mulut peti mati ke arah Han Wei, yang berada di atasnya. Hah, Han Wei mengeluarkan raungan keras seperti singa. Di bawah raungannya, pusaran angin dan salju yang dahsyat muncul. Namun, saat pusaran badai salju yang dahsyat ini muncul, pusaran itu langsung dihancurkan oleh momentum yang meluap dari peti mati. Kedua kekuatan itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Namun, saat pusaran badai salju menghalangi momentum, Han Wei sudah mundur dan muncul di kehampaan yang jauh dari si Feng. Tampaknya tuan keluarga Han ketakutan melihat peti mati yang dibawa si Feng pada konfrontasi sebelumnya. Dia adalah ahli alam dewa setengah bintang 9 yang tak tertandingi. Awalnya dia datang untuk membalaskan dendam cucu kesayangannya, awalnya datang untuk membiarkan bajingan kecil itu merasakan siksaan yang lebih buruk daripada kematian, tetapi dia malah dipaksa mundur dalam keadaan yang menyedihkan, dan bahkan salah satu tangannya lumpuh. Pada saat ini, wajah Han Wei penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, dan matanya masih terbuka lebar. Bajingan kecil, bajingan kecil, bajingan kecil, ah! Kemudian, Han Wei sangat marah hingga dia mengeluarkan raungan marah ke arah langit. Bajingan tua, apakah kamu sudah gila? Saat ini, suara muda yang dingin terdengar lagi. 1198 Bajingan tua, apakah kamu sudah gila? Han Wei melolong marah ke langit. Si Feng muncul tidak jauh darinya, membawa peti mati. Kemudian, si Feng membuka mulutnya lagi dan berteriak pada Han Wei, anjing tua, itu baru permulaan. Aura kuat yang meluap dari peti mati membuat si Feng merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, pada saat ini, si Feng menutup kembali tutup peti matinya. Bagaimanapun, peti mati yang berharga ini sekarang ada di tangannya. Jika dia ingin berurusan dengan anjing tua ini, dia bisa membuka tutup peti mati kapan saja. Setelah sampai, sosok si Feng muncul, tetapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus bergerak ke arah Han Wei dengan kecepatan kilat. Melihat si Feng mengejarnya, terutama melihat peti mati seputih salju di bahu si Feng, guru yang tak tertandingi di generasi ini, Han Wei, seperti seekor tikus yang telah melihat seekor kucing. Sosoknya melintas lagi, dan dia dengan cepat melarikan diri ke belakang. Anjing tua, kemana kau pergi? Melihat Han Wei berlari lagi, si Feng berteriak dingin padanya lagi. Sekarang setelah dia memiliki peti mati ini, bagaimana dia bisa membiarkan tua ini, yang datang untuk membunuhnya, melarikan diri. Seorang master tak tertandingi dari alam demigod bintang sembilan. Jika dia bisa membunuh anjing tua ini, melahap energi kematiannya, darahnya, dan kemudian membiarkan pedang guntur yang haus darah melahap jiwanya, itu pasti akan memberinya kejutan besar. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan bajingan tua ini pergi. Anjing tua, Anda adalah penguasa alam demigod bintang sembilan yang tak tertandingi, tetapi Anda melarikan diri seperti anjing di depan Bensao. Kamu memalukan? Memalukan bagi keluarga Han. Melihat Han Wei bergerak begitu cepat di depannya, si Feng menggertakkan giginya dan mengejarnya, mencoba memprovokasi bajingan tua itu. Perkataan si Feng sampai ke telinga Han Wei tanpa ada satu katapun yang terlewat. Wajah Han Wei menjadi sangat muram. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin mencabik-cabik mulut bajingan kecil itu dan mencabik-cabiknya. Dia adalah guru yang tak tertandingi di generasi ini, kepala keluarga Han Kuno. Kapan dia pernah dikejar seperti ini, dan bahkan diajak bicara dengan sangat arogan. Pihak lainnya hanyalah seorang demigod bintang dua, sebuah eksistensi yang dapat dengan mudah ia hancurkan sampai mati. Terutama saat salah satu tangannya telah dihancurkan oleh sampah itu. Peristiwa hari ini benar-benar merupakan penghinaan besar baginya, Han Wei. Apa, anjing tua, apakah anda hanya tahu cara berlari? Bukankah kamu di sini untuk membunuh Ben Sao? Ben Sao lah yang membunuh cucumu yang tidak berguna itu, dan sekarang dia mengejarmu. Anjing tua, kemana-mana. Cucuku memang sampah, tapi menurutku anjing tua sepertimu tidak akan menjadi lebih sampah lagi. Sepertinya semua orang di benua wastelen bisa menunggangi kalian berdua. Klan Han yang mana? Sebaiknya kita ganti menjadi klan anjing mulai sekarang. Pada saat ini, Si Feng yang mengejar Han Wei berteriak padanya dengan nada menghina. Mendengar perkataan Si Feng, wajah tua Han Wei menjadi semakin tidak sedap dipandang. Satu-satunya tangan kirinya yang tersisa mengepal erat, dan kelima jarinya menancap dalam di telapak tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ah, kecil, dasar binatang kecil. Haha, Han Wei yang lama, sepertinya kamu sangat marah oleh iblis itu. Di belakang Si Feng, putra suci api-api, Huoyu, mengikuti dari dekat. Melihat Han Wei yang bergerak cepat di kejauhan, dia diam-diam tertawa saat mendengarkan kata-kata, iblis. Makhluk tua ini telah bertemu dengan, iblis, ini hari ini, dan itu adalah kemalangannya. Apa yang terjadi hari ini kemungkinan besar akan segera menyebar ke seluruh benua wastelen. Kepala klan Han, Han Wei, dikejar oleh seorang pemuda yang membawa peti mati. Dia dimarahi oleh peti mati itu dan tidak berani membantah. Lihat, orang yang berada dalam kehampaan itu. Tekanan yang datang dari kehampaan tadi berasal dari tubuhnya. Saya pernah pergi ke Frigate City dan cukup beruntung bisa bertemu dengannya sekali. Dia adalah kepala klan Han yang terkenal, ahli demigod bintang sembilan, Han Wei. Di hutan salju, selusin orang baru saja merobohkan seekor binatang salju besar. Saat mereka hendak memotong mayat binatang salju itu, mereka merasakan pergerakan di langit. Mereka buru-buru mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Salah satu dari mereka segera mengenali lelaki tua berjubah salju itu. Itu adalah Han Wei. Pada saat yang sama, seseorang memperhatikan sosok berwarna darah yang membawa peti mati di belakang lelaki tua itu dan berkata. Itu tidak benar. Dari situasi di kehampaan, kepala klan Han tampak melarikan diri, dan pemuda yang membawa peti mati mengejarnya, bukan? Jika dia benar-benar kepala klan Han, bagaimana mungkin dia berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Dia tampaknya baru saja kehilangan satu lengan. Kamu pasti salah mengira dia sebagai orang lain, kan? Itu benar. Bagaimana kepala klan Han yang terkenal, Han Wei, bisa dikejar. Dan salah satu lengannya bahkan lumpuh. Ini adalah ahli demigod bintang sembilan. Ini, ini, mendengar perkataan orang lain, orang yang berbicara pertama kali mulai tergagap. Mereka tidak salah. Bagaimana kepala klan Han bisa dilumpuhkan dan dikejar. Apalagi pihak lainnya adalah seorang pemuda. Benar-benar tepat. Dalam hidupku, satu-satunya ahli demigod bintang sembilan yang pernah kulihat adalah kepala klan Han. Orang itu tadi, aku berani menjamin bahwa aku tidak salah lihat. Aku bersumpah demi Tuhan. Di hutan bersalju lainnya, orang lain mengenali orang di kehampaan. Ini, ini adalah kepala klan Han, Han Wei. Itu benar-benar dia. Ini adalah pakar tak tertandingi dari alam demigod bintang sembilan. Sebuah eksistensi yang berdiri gagah di puncak. Kepala klan Han, Han Wei. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa kepala klan Han dikejar oleh seorang pemuda? Ini, pemuda ini masih mengutuk, dan kepala klan Han sebenarnya masih melarikan diri. Ini, apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Pemuda ini, mengenakan baju besi berwarna darah dan membawa peti mati. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Ah, itu dia. Itu dia. Pada saat ini, seseorang di hutan bersalju segera mengenali pemuda yang membawa peti mati itu. Dia adalah, orang yang dicari oleh saintes dari gunung gue. Ah, itu benar. Pantas saja aku merasa dia begitu familiar. Itu dia. Itu benar-benar dia. Gunung gue mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Siapapun yang melihat orang ini harus segera menghancurkan batu giok tulang dan melapor ke gunung gue. Jika tidak, klan akan dimusnahkan. Itu dia. Saat ini, dia sebenarnya sedang mengejar ahli demigot bintang sembilan, Han Wei. Di hutan bersalju, ketika para seniman bela diri yang berlatih di hutan bersalju melihat pemandangan di kehampaan, mereka berseru-seru dengan suara tak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ahli tak tertandingi Han Wei akan dikejar oleh seseorang. Apalagi dikejar oleh seorang pemuda. Jika mereka tidak melihat hal semacam ini dengan mata kepala mereka sendiri, mungkin tidak ada seorangpun di dunia ini yang akan mempercayainya. Han Wei, anjing tuahan, jika anda seorang pria, jika anda benar-benar punya nyali, berhentilah di Ben Sao dan bertarunglah dengan Ben Sao. Anjing tuahan, keluarkan keberanianmu. Jangan lagi kehilangan muka demi klan Hanmu. Jangan kehilangan muka tua ini sepenuhnya. 1199 Han Wei, anjing tuahan, kalau kamu punya nyali, hentikan Ben Sao dan lawanlah Ben Sao. Anjing tuahan, dengan benih sampahmu, tidak heran kau melahirkan cucu yang tidak berguna seperti itu. Di tengah badai salju yang hebat, si Feng masih tanpa henti mengejar patriar keluarga Han, Han Wei, sambil dengan dingin berteriak satu demi satu. Han Wei dengan muram menahan amarah di hatinya. Dia ingin meledak, tetapi tidak ada tempat untuk meledak. Dia tidak berani meledak. Orang-orang itu berasal dari keluarga Han Kuno. Di atas langit hutan es dan salju yang sunyi, seratus sosok yang memancarkan aura kuat terbang melintas. Orang-orang di hutan salju di bawah dengan cepat mengenali seratus sosok kuat itu. Ratusan orang terbang lewat seperti belalang yang lewat. Bahkan jika orang-orang di depan mereka tidak mengenalinya, mereka ketakutan sampai mundur ketika merasakan aura mereka. Ratusan ahli keluarga Han ini saat ini sedang bergegas menuju daerah terlarang di hutan terpencil yang legendaris. Mereka bergegas menuju area terlarang di hutan terpencil. Namun, patriark Han Wei sangat ingin membalas dendam, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik gerakannya dan tertinggal jauh di belakang mereka. Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba terdengar di depan seratus ahli keluarga Han. Anggota keluarga Han ku, dengarkan. Anggota keluarga Han yang mendengar suara gemuruh segera gemetar. Suara ini milik patriark keluarga Han, Han Wei. Suara patriark, namun menurut kecepatan patriark, dia seharusnya sudah berada di area terlarang di hutan terpencil. Mungkinkah dia telah membunuh orang itu dan bergegas kembali? Ada yang salah. Patriark sepertinya sedang tidak beres saat ini. Pada saat ini, seorang ahli keluarga Han melihat patriark Han Wei muncul di depan mereka dan berkata. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan ekspresi serius. Han Wei, yang dengan cepat mendekat di depan mereka, memiliki wajah penuh amarah dan panik. Melihat penampilannya, dia tampak seperti sedang melarikan diri. Di belakangnya, tampaknya ada makhluk yang sangat mengerikan mengejarnya. Akan tetapi, dengan kekuatan patriark, apa yang bisa mengejarnya? Mungkinkah, suatu eksistensi misterius dan kuat yang berlari keluar dari area terlarang di hutan terpencil? Tanah terlarang hutan sunyi, menurut legenda, adalah tempat di mana bahkan pembangkit tenaga listrik alam setengah Dewa Bintang 9 akan menghilang sepenuhnya setelah masuk. Kemudian, raungan marahan Wei terdengar lagi, dan itu diteruskan ke telinga setiap anggota keluarga Han, semua anggota keluarga Han, kemarilah dan halangi bajingan kecil di belakang kita itu. Bunuh bajingan kecil itu dan aku akan memberimu hadiah besar. Halangi bajingan kecil itu di belakang. Patriark memang sedang melarikan diri. Eksistensi macam apa bajingan kecil itu? Bahkan Patriark pun tidak mampu mengatasinya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Belum lagi membunuhnya. Bukankah itu sama saja dengan mengirimnya ke kematian? Banyak pikiran terlintas di benak para anggota klan Han. Setelah mendengar auman Han Wei yang marah, tidak ada satupun anggota klan Han yang mendengarkan perintah Patriark mereka, Han Wei, mereka malah mulai berbalik. Setelah itu, banyak sosok melintas ke arah mereka datang dan mulai melarikan diri. Sungguh lelucon. Siapa yang berani menghentikan keberadaan seseorang yang bahkan Han Wei pun melarikan diri demi hidupnya? Siapa yang berani membunuhnya? Anjing tua Han Wei, kamu benar-benar pengecut. Berapa lama Anda akan berlari? Ayo, cepat datang dan bertarung dengan Ben Sao. Anjing tua Han Wei, berikan aku hidupmu. Anjing tua Han Wei, kamu sampah. Apakah Anda benar-benar hanya tahu cara berlari untuk menyelamatkan diri? Jika nenek moyang klan Han Anda mengetahui hal ini, saya khawatir mereka akan keluar dari peti mati dengan marah. Kemudian semakin banyak teriakan-teriakan muda dan menghina bergema di langit dan bumi. Sosok berwarna merah darah yang membawa peti mati berwarna putih pucat muncul di kehampaan di belakang mereka. Berengsek, melihat sosok yang semakin menjauh darinya, Si Feng mengutuk dalam hatinya. Bagaimanapun juga, anjing tua Han Wei ini adalah ahli demigot bintang sembilan. Kecepatan larinya lebih cepat dari kilat. Tampaknya akan sulit bagi Si Feng untuk mengejarnya. Sayang sekali, aku harus membiarkan tua itu kabur begitu saja. Si Feng agak tidak puas karena dia tidak menggunakan peti mati itu untuk membunuh anjing tua Han Wei itu. Namun, meskipun dia tidak puas, sosok Si Feng tiba-tiba berhenti di kehampaan pada saat ini, dan matanya menatap ke depan. Karena dia tidak bisa mengejar anjing tua Han Wei itu bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, tidak ada gunanya melanjutkan pengejaran. Setelah sosok Si Feng berhenti, sosok merah menyala melintas di samping Si Feng. Itu adalah Huo Yu. Wajah Huo Yu penuh dengan kegembiraan saat dia berkata, Bos, Anda benar-benar terlalu galak tadi. Kau benar-benar membawa peti artefak dewa dan mengejar anjing tua Han Wei itu sampai dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Masalah hari ini pasti akan menyebar ke seluruh benua wastelen. Anjing tua itu Han Wei secara alami akan kehilangan seluruh wajahnya, dan Anda, bos, mungkin akan menjadi terkenal. Selamat, bos. Menjadi terkenal. Setelah mendengar perkataan Huo Yu, Si Feng perlahan menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika aku menjadi terkenal, apa gunanya? Si Feng sama sekali tidak peduli dengan ketenaran. Yang ia kejar adalah kekuatan absolut. Uh, mendengar kata-kata Si Feng yang menghina dan kasar, Huo Yu mengeluarkan suara, uh, dan tidak mengatakan apapun lagi. Huo Yu sudah lama terbiasa dengan kata-kata kasar, setan, ini. Dia menyadari bahwa sejak dirinya dikendalikan oleh, setan, ini, hatinya tanpa disadari menjadi jauh lebih kuat. Melihat kehampaan di mana klan Han melarikan diri, Si Feng tiba-tiba melontarkan kata-kata ini dengan dingin, pelacur gunung gue, Gu Yan. Karena dia tidak dapat mengejar si anjing tua Han Wei, dia akan mencari musuh lain untuk melampiaskan dendamnya. Pelacur dari gunung gue itu, dia pernah mengatakan padanya bahwa dia akan memberitahu dia apa siksaan sebenarnya dari, menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Cakar racun malapetaka yang mana, dibandingkan dengan metodenya sendiri, itu tidak ada apa-apanya. Huo Yu, memikirkan pelacur dari gunung gue itu, Si Feng berteriak pada Huo Yu. Saya di sini, bos. Mendengar teriakan Si Feng, Huo Yu buru-buru menjawab. Berkelilinglah dan tanyakanlah apakah ada yang melihat atau tahu keberadaan wanita jalan dari gunung gue itu. Tuan Mudaben menunggumu di hutan bersalju di bawah, kata Si Feng. Baik, bos. Huo Yu mengangguk sebagai jawaban. Seketika itu juga sosoknya melesat dan berubah menjadi seberkas api yang langsung melesat ke bawah. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, putra suci api, Huo Yu, suatu hari akan terpaksa menjalankan tugas untuk orang lain. Sungguh sebuah lelucon, sayang sekali. Huo Yu berubah menjadi sinar api dan pergi. Setelah meninggalkan Si Feng, senyum pahit mengejek diri sendiri muncul di wajahnya. Dia, Huo Yu, adalah putra suci tanah suci api, calon penguasa suci tanah suci api. Di masa depan, dia akan menjadi eksistensi absolut yang bisa meremehkan dunia. 1200 Setelah Huo Yu pergi, Si Feng membawa peti mati berwarna putih pucat dan berdiri sendirian di kehampaan, dengan bangga berdiri di tengah badai salju. Tak lama kemudian, Si Feng tiba-tiba menukik ke bawah menuju hutan bersalju. Boom, sebuah ledakan keras terdengar di hutan bersalju. Rumor menyebar ke seluruh hutan belantara es dan salju. Pernahkah kamu mendengarnya? Apakah ada acara besar di Ice and Snow Wilderness baru-baru ini? Acara besar? Oh saya tahu. Seseorang menyinggung Guyan, sang wanita suci dari gunung Gu'e dan dicari oleh sang wanita suci. Aku juga punya tulang diok dari gunung Gu'e. Huff, Anda benar-benar tidak up to date dengan berita. Biar ku beritahu, acara ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan acara lainnya. Oh, apakah ada yang lebih penting daripada yang diinginkan oleh Gu'e Mountain? Pria itu membelalakkan matanya dengan tatapan yang luar biasa. Huff, mendengar pertanyaan pria itu, pria itu mendengus dengan nada menghina. Tak lama kemudian, dia menyeringai dan berkata dengan bangga. Ice and Snow Wilderness dibantai oleh Klan Han beberapa hari yang lalu. Kau seharusnya tahu Klan Han yang mana itu. Klan Han memasuki hutan belantara es dan salju dan membunuh semua orang yang mereka lihat, terutama kota hutan belantara es dan salju. Darah mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana. Sungguh menyedihkan. Bahkan udara pun dipenuhi bau darah. Apa? Apakah ada acara besar? Klan Han. Klan Han memasuki hutan belantara es dan salju dan membunuh semua orang yang mereka lihat. Untungnya, mereka belum membunuh kita. Kalau tidak, kita mungkin sudah menjadi mayat sedingin es sekarang. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo lari. Sekarang mereka membantai orang di tempat lain, mereka mungkin mendatangi kita. Mendengar bahwa Klan Han sedang membantai orang, pria itu buru-buru berseru. Biarkan aku menyelesaikan kata-kataku. Kamu bisa cemas setelah itu. Sebenarnya, apa yang saya ceritakan tadi hanyalah salah satu kejadian. Dibandingkan dengan kejadian besar yang sebenarnya, ini tidak ada apa-apanya. Apa? Apakah ada acara yang lebih besar? Mustahil. Apakah menurutmu tidak akan terjadi hal yang lebih besar dari ini di Ice and Snow Wilderness? Sebenarnya saya juga tidak percaya pada awalnya. Namun, hal itu benar-benar terjadi. Apalagi disaksikan oleh sepupu tetangga sepupu saya. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih besar dari ini. Pria ini tidak bisa memikirkan hal yang lebih besar daripada pembantaian kelompok besar Klan Han di hutan belantara es dan salju. Melihat lelaki itu tidak berbicara, dia buru-buru menambahkan, Cepatlah, aku harus berkemas dan meninggalkan hutan belantara es dan salju sesegera mungkin kalau-kalau aku terbunuh. Hoho, ketika orang itu mendengar suara cemas orang itu, dia menyeringai lagi. Kesombongan di wajahnya menjadi lebih jelas, seolah-olah dialah yang telah melakukan hal luar biasa itu. Dia berkata, benar sekali. Hari ini, Patriar Klan Han, salah satu klan kuno di benua Wastelen, diburu oleh pemuda misterius pembawa peti mati. Salah satu tangannya lumpuh. Apa, kepala keluarga Han diburu, dan salah satu tangannya lumpuh. Mata pria itu membelalak, seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Untuk sesaat, dia seperti tertidur. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia menjadi tidak nyata. Saat itu, dunia dipenuhi dengan ratapan sedih. Mayat ada di mana-mana di kota hutan belantara es dan salju. Darah mengalir seperti sungai. Semakin banyak klan Han membunuh, semakin ganas mereka. Masing-masing dari mereka menyeringai berdarah. Di sebuah rumah batu, lebih dari sepuluh orang mengelilingi seorang pria. Pria itu menceritakan kisahnya sambil meludahkan air liur. Sepertinya dia telah melihat apa yang terjadi. Ketika dia menyebutkan kata, mencibir, saat selusin orang di sekitarnya asyik dengan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian, apa yang telah terjadi? Seseorang buru-buru bertanya. Benar, apa yang terjadi setelah itu? Kota hutan belantara es dan salju dibantai oleh kelompok besar klan Han. Akankah mereka datang ke sini untuk membunuh kita? Haruskah kita meninggalkan hutan belantara es dan salju secepat mungkin? Cepatlah dan katakan pada kami, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya terus mendesaknya. Mendengar desakan dari orang-orang di sekitarnya, orang yang tadinya, meludah kemana-mana, akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan santai, Baiklah, baiklah, jangan cemas, aku akan bicara. Saat kota hutan belantara es dan salju sedang panik, seorang remaja berbaju besi berdarah tiba-tiba turun dari langit dengan peti mati batu putih di bahunya. Seorang remaja dengan peti mati batu putih di bahunya. Siapa dia? Namun, pusat kekuatan klan Han membunuh orang-orang yang tidak bersalah di kota hutan belantara es dan salju. Selain itu, Han Wei, kepala klan Han, juga berjaga-jaga. Bahkan jika dia turun dari langit, dia akan mencari kematian, bukan? Seseorang bertanya. Ya, selain itu, dia masih remaja. Ya, jika dia turun ke kota hutan belantara es dan salju pada saat itu, dia pasti akan terbunuh. Ya, tidak heran dia bisa mengalahkan ratusan orang kuat dari klan Han sendirian. Bisakah dia mengalahkan Han Wei, kepala klan Han? Tak lama setelah itu, para pendengar mulai membicarakannya. Mendengar perbincangan orang-orang ini, narator tiba-tiba menyeringai misterius dan berkata, Benar. Pembangkit tenaga listrik klan Han, Han Wei, kepala klan Han. Apakah kamu benar-benar mengira dia kuat? Huh, di mata remaja itu, pusat kekuatan klan Han tidak ada bedanya dengan anjing. Pemuda itu sendirian membantai semua anggota klan Han, tidak menyisakan satupun yang hidup. Mereka semua berteriak memanggil ibu dan ayah mereka. Bahkan Han Wei, kepala klan Han, tangannya hancur terkena peti mati dan melarikan diri. Dia dikejar sejauh lebih dari 150 ribu mil. Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Kepala klan Han tidak hanya dihancurkan oleh seorang remaja tetapi juga dikejar. Tidak, saya tidak percaya. Han Wei, kepala klan Han, adalah pembangkit tenaga listrik absolut di alam semi-abadi bintang 9. Ya, Han Wei melarikan diri karena panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, banyak orang di hutan belantara es dan salju berseru. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, dan, saya tidak percaya, satu demi satu. Klan Han merupakan klan kuno yang terkenal di benua Wastelen. Han Wei adalah semi-abadi bintang 9. Klan kuno di benua Wastelen. Han Wei adalah semi-abadi bintang 9. Secara bertahap, sosok misterius muncul di Ice and Snow Wilderness. Dia adalah remaja yang membawa peti mati. Beberapa orang mengatakan bahwa remaja yang membawa peti mati itu adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang bersembunyi di hutan belantara es dan salju. Karena kultivasinya yang mendalam, ia masih mempertahankan penampilan remajanya setelah bertahun-tahun. Ada yang mengatakan bahwa remaja yang membawa peti jenazah itu sebenarnya adalah mayat hidup, dan peti jenazah itu adalah peti jenazahnya sendiri. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa remaja yang membawa peti mati itu adalah pemuda jenius tersembunyi nomor satu di benua Wastelen. Dia tidak peduli dengan urusan duniawi dan tidak menonjolkan diri. Kali ini, dia secara tidak sengaja melewati hutan belantara es dan salju dan melihat klan Han melakukan banyak perbuatan jahat, jadi dia mau tidak mau melumpuhkan salah satu tangan Han Wei. Bahkan ada yang mengatakan kalau remaja yang membawa peti mati itu adalah remaja yang dicari oleh saintes dari Gunung Bencana Kuno. Namun, kebanyakan orang mencemoh rumor ini dan tidak mempercayainya sama sekali. Orang suci dari Gunung Bencana Kuno berani mengejar orang sales seperti itu. Orang itu bosan hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.